Pendekar-pendekar negeri Tai Lijilid 37. Nanti kalau aku sudah, sudah baik, to aku, kita akan pergi keluargaan bunkaan untuk mengembala domba, Tai apakah, apakah adik perempuanku itu pun mau ikut tanya acu dengan suara lemah? Sudah tentu dia akan ikut, kalau. Cici dan Cihu mengajaknya, masakah dia tidak mau sahut siau hong? Pada saat itu tiba-tiba mendeburnya air, tahu-tahu dari dalam sungai di kolong jembatan batu itu menongol keluar seorang terus berseru, huh tidak malu? Cici dan Cihu apa segala? Aku justru tidak mau ikut orang itu bertubuh kecil munggil, berpakaian ringkas peranti renang, siapa lagi kalau bukan acci? Setelah salah menghantam acu, maka seluruh perhatian siau hong terpusat atas keselamatan kekasih itu hingga apa yang terjadi di sekitarnya sama sekali tak diperhatikannya. Padahal dengan kepandainya yang tinggi itu sebenarnya dengan mudah akan dapat diketahuinya jika ada orang bersembunyi di bawah jembatan, maka ia rada kaget demi nampak munculnya acci, segera ia berseru, Hi, acci, lekas kemari untuk mili latacimu mulut acci yang mu, mili itu mencebir, katanya, aku sembunyi di bawah jembatan, sebenarnya ingin kulihat perkelayanmu dengan ayahku, siapa tahu yang kena hantam adalah ciciku. Sejak tadi kalian terus kasak kusuk tidak habis-habis dengan berbagai kata cinta, sungguh aku tidak suka mendengarkan. Dalam cumbu rayu kalian mengapa diriku ikut di singgung-singgung sambil berkata ia pun mendekati mereka. Segera acci berkata, adikku yang baik, selanjutnya si yauto aku akan menjaga dirimu dan kamu, kamu juga mesti menjaga dia, tiba-tiba acci mengikik tawa, katanya, hi hi hi, lelaki kasar lagi jelek seperti dia, mana aku harus diak ketika si yau hang bermaksud membawa acci ke suatu tempat untuk berteduh, Sekonyong-konyong ia merasa badan gadis itu mengigil lalu kepa terjulai lemas ke bawah kemudian tak bergerak lagi. Keruan si yau hang terkejut, ia berteriak-teriak acu. Acu tapi biarpun ia berteriak seratus kali atau seribu kali juga acu tak dapat menjawab dan hidup kembali. Melihat acu telah meninggal, acu juga terkejut, ia tidak nakal lagi seperti tadi. Tapi berkata dengan gusar, engkau menghantam mati tachiku, engkau membunuh tachiku ya, memang betul aku yang membunuh ncimu. Maka kamu harus membalas dendam, lekas, lekas bunuh aku seru si yau hang. Ia turunkan tangannya yang mengendong acu dan membusungkan dada, lalu sambungnya pula, nah, lekaskah bunuh aku i benar-benar berharap acu mencabut belati dan menikam dadanya, dengan demikian segala apa akan selesailah untuk membebaskan dirinya dari es iksaan batin yang tiada habis-habis itu. Tapi demi nampak muka si yau hang yang berkerut-kerut menyeramkan itu, acu menjadi sangat ketakutan malah ia mundur beberapa tindak sambil berseru, Jangan, jangankah bunuh diriku si yau hang melangkah maju, ia jam bret baju dada sendiri, bret, tertampaklah dadanya yang lebar, katanya, nah, lekaslah bunuh aku. Kamu punya jarum berbisa, punya pisau beracun, lekas tikam mati aku di bawah sinar kilat sekilas acimi. Lihat gambar kepala serigala yang tercacah di dada si yau hang sedang pentang mulut dengan kedua taringnya yang buas, ia tambah takut, mendadak ia menjerit terus putar tubuh dan lari pergi. Si yau hang termangu-mangu di atas jembatan batu itu, dukanya tak terkatakan, sesalnya tak terhingga. Mendadak ia menghantam dengan tangannya, rak, segumpal batu lankan jembatan pecah dan tercebur ke sungai. Si yau hang merasa hatinya juga seakan-akan melompat keluar dari rongga dadanya dan ikut ke cemplung ke sungai. Ia ingin menagis, menagis sekeras-kerasnya, tapi tak dapat menangis. Ketika sinar kilat berkelebat lagi, sekilas dilihatnya air muka acu yang penuh kasih sayang penuh perhatian atas dirinya itu masih terbayang di ujung mulut dan alis gadis itu. Acu teriak si yau hang, mendadak ia pondong badan kekasih itu dan dibawa lari menuju hutan belukar yang sunyi. Guntur masih menggelegar di angkas, hujan mencurah bagai. Dituang, si yau hang terus berlari-lari, sebentar mendaki bukit, sebentar turun ke lembah, ia tidak tahu lagi dirinya berada di mana, pikirannya kacau seakan-akan orang linglung. Perlahan gemuruh buntur mulai berhenti, tapi hujan masih belum meredah. Ufuk timur mulai remang-remang fajar telah menyingsing. Sudah beberapa jam si yau hang berlari kian kemari seperti orang gila sedikit pun ia tidak merasa letih, ia hanya ingin menyiksa diri sendiri, ia ingin lekas mati saja untuk mengiringi acu selama-lamanya. Di sawah sudah ada petani yang bermantel ijuk memanggul cangkul dan berkeluar dari rumah, ketika melihat kelakukan si yau hang itu, semuanya terheran-heran. Begitulah tanpa tujuan si yau hang terus berlari kian kemari dan akhirnya tanpa terasa kembali lagi di atas jembatan batu tadi ia berguman sendiri, Aku akan mencari Toan Cingsun, akan kuminta dia membunuh diriku saja untuk membalas sakit hati putrinya. Segera ia melangkah lebar menuju ke Sian Keng Oh. Tidak lama kemudian, sampailah dia di tepi danau itu. Segera ia berteriak-teriak Toan Cingsan, Aku telah membunuh putrimu, ini aku berada di sini, lekas kau bunuh aku, sekali-kali aku takkan balas menyerang. Lekas kemari, lekaslah sambil memondong acu yang sudah tak berfernyawa itu, si yau hang berdiri tegak di depan hutan bambu itu. Ia menunggu hingga lama, tapi di tengah hutan bambu itu tetap sunyi senyap dan tidak ada seorang pun yang muncul. Segera si yau hang menyusur hutan dan mendekati rumah bambu, sekali depak ia bikin daun pintu terpentang, lalu melangkah masuk sambil berseru, Toan Cingsan, marilah bunuh diriku saja tapi ia lihat rumah itu sudah kosong. Tiada seorang pun penghuninya. Ia coba periksa kamar samping dan ruang belakang bukan saja Toan Cingsan dan kawan-kawannya itu sudah. Menghilang bahkan pemilik rumah bambu itu Wising Tio juga tidak kelihatan lagi. Namun segala alat perabot di dalam rumah masih tetap di tempatnya, agaknya penghuninya baru saja pergi dengan tergesa-gesa hingga tidak sempat membawa apapun. Pikir si yau hang, ya, tentu aci telah memberi kabar kepada mereka karena menyangka aku akan membunuh ayahnya untuk membalas dendam. Andaikan Poan Cingsan tidak mau melarikan diri, namun wanita siwi dan bawahannya yang setia itu tentu juga akan memaksanya agar menyelamatkan diri. Hehehe aku toh tidak akan membunuhmu, tapi ku datang ke sini untuk minta kau bunuh diriku. Segera ia berteriak-teriak pula memanggil Toan Cingsan, suaranya keras berkumandang jauh namun tetap tiada suara sahutan seorang pun. Di tepi si yau kengoh, di engah hutan bambu itu sunyi senyap tiada seorang pun. Tapi bagi saya uhang rasanya dunia ini seperti tinggal ia seorang yang hidup. Sejak acu menghembuskan napas penghabis, selama itu juga ia terus pondong tubuh kekasih itu entah sudah berapakah ia kerahkan tenaga murni ke dalam tubuh acu dengan harapan seperti tempoh hari waktu gadis itu dihantam oleh ketua si yau linsi dan akhirnya dapat disembuhkan kembali. Tapi tempoh hari si yau hang yang langsung kena pukulan jago si yau linsi itu, acu hanya keserempur saja oleh serangan itu. Sedangkan pukulan heng lini yuhwe yang dilontarkan si yau hang sekarang dengan tepat menghantam dada si gadis, tentu saja jiwanya melayang. Dengan termangu-mangu si yau hang duduk di ruangan depan rumah bambu itu sambil memondong acu. Dari pagi sampai siang dan dari siang sampai petang, tetap ia duduk di situ. Sementara itu hujan sudah berhenti, hari sudah terang, sinar surya waktu senja menyorot di atas tubuhnya dan jenazah acu yang masih berada dalam pangkuannya itu. Biar bagaimana dan dalam keadaan apapun juga si yau hang tidak pernah lesu dan putus asa tapi kini karena ia sendiri telah berbuat sesuatu kesalahan besar yang tidak mungkin ditarik kembali lagi, ia merasakan kekosongan orang hidup. Ia merasa tiada artinya lagi hidup lebih lama di dunia ini. Ia pikir, acu telah berkorban bagi ayahnya, aku pun tak dapat menuntut balas lagi kepada Toan Cingsan. Sedangkan perkembangan kaipang dan cita-citaku yang muluk-muluk pada waktu muda, semuanya itu tiada harganya lagi untuk kupikirkan, segera ia menuju ke pekarangan belakang ia lihat di pojok sana ada sebuah cangkul bunga. Pikirnya, biarlah aku mendampingi acu di sini untuk selama-lamanya, sambil sebelah tangan merangkul acu, dengan tangan kanannya jinjin cangkul itu dan menuju ke tengah hutan bambu sana, ia menggali sebulah liang, lalu menggali liang yang lain lagi. Kedua liang itu berjajar. Pikirnya pula, jika sebentar layah bundanya pulang, karena tidak tahu apa yang terjadi bukan mustahil mereka akan menggali kuburan-kuburan ini untuk diperiksa maka aku harus mendirikan batu nisan di atas kuburan-kuburan ini. Ia lantas memotong sebatang bambu persegi itu, ia belah menjadi dua, lalu ke dapur dan meratakan bambu itu dengan pisau sayur. Kemudian ia mendatangi kamar sebelah lain, di atas meja di dalam kamar itu lengkap tersedia kertas dan alat tulis. Di dekat dinding ada sebuah rak buku, mungkin inilah kamar bakawi Sing Tiok. Setelah menggosok tinta, lalu ia angkat pensil dan menulis di atas salah satu belahan bambu tadi, kuburan Xiao Hong, suami yang kasar dari Cida, ketika ia siapkan belahan bambu yang lain dan ingin menulis lagi, diam-diam ia menjadi ragu, pikirnya, kera bagaimana harus kutulis nisan ini? Apakah kutulis, kuburan Nyonya Tuan dari keluarga Xiao? Tapi meski dia sudah mengikat janji denganku, kami kan belum menikah, sampai meninggal ia tetap seorang nona yang suci murni, kalau kusebut dia segagai Nyonya. Apakah hal itu takkan menodai kesuciannya seketika ia menjadi bingung apa yang harus ditulisnya? Ketika ia menungat untuk berpikir, di mana meti menandang, tiba-tiba dilihatnya di dinding bambu sana tergantung sehelai tirai sutra yang bertuliskan beberapa baris sajak. Waktu ia membacanya, kiranya itu adalah sajak percintaan. Meski Xiao Hang terbatas sekolahnya, bahkan beberapa huruf dalam sajak itu tak dikenalnya tapi dapat juga ia menangkap partinya, ia tahu itu adalah sajak percintaan yang memuji Sanjung Seng kekasih. Bagian depan sajak itu mengenangkan masa cumburayu mereka yang mesera, dan bagian lain mengisahkan rasa berat ketika harus beapisah. Akhirnya sajak itu tertulis dipersembahkan kepada kekasih nan tercinta, dari Tai Li Toan Ji sesudah umabuk. Hektometer, Xiao Toa Ji Ji, si Toan kedua dari Tai Li, siapa lagi diakalau bukan Toan Cingsan yang sengaja menuliskan sajak ini untuk kekasihnya, Wising Tiok, ini mengenai kisah rumen ayah Bunda Acu, mengapa secara belak-belakan sajak ini digantung di ruangan ini tanpa malu? Ah, tahulah aku, tentu disebabkan hutan bambu ini jarang didatangi orang, biasanya cuma ibu Acu yang tinggal sendirian di sini. Tapi bisa jadi karena Toan Cingsan berkunjung pula ke tempat lama ini lalu hiasan sajak ini dikeluarkan lagi. Kalau melihat bekas tulisannya terang ditulis pada belasan tahun yang lampau, dasar sifat Xiao Hang memang cermat, biarpun bertekad akan mati bersama Acu, tapi demi melihat sesuatu keganjilah, betapapun ia menaruh perhatian. Segera ia pikir pula kira bagaimana harus menulis nisan kuburan Acu? Karena tiada menemukah sesuatu sebutan yang cocok, akhirnya ia tulis saja secara singkat, kuburan si Acu. Selesai menulis, ia bebangkit hendak menanam nisan bambu itu di depan liang kubur Acu, setelah mengubur Acu, lalu ia akan bunuh diri. Ketika ia pondong tubuh Acu, tanpa sengaja ia berpaling dan memandang sekejap pula tabir bersajak yang tergantung di dinding itu. Tapi mendadak ia melonjak dan beseru, hai, salah, salah. Dalam urusan ini ada sesuatu yang tidak betul ia mendekati tabir itu lagi, Ia lihat gaya tulisan sajak itu sangat indah penuhi bahwa tiba-tiba benaknya seakan-akan mendengar suara bisikan, surat itu surat yang ditulis Toa Ko pemimpin dan ditujukan kepada Ong Pangcu itu, tulisan dalam surat itu tidak sama gayanya dengan tulisan sajak ini. Ya, sama sekali berbeda, meski si Yauhang tidak banyak bersekolah, ia sebenarnya tidak pandai membedakan gaya tulisan yang baik dan jelek. Pai tulisan sajak ini sangat lancar dan indah, sebaliknya tulisan surat Toa Ko pemimpin itu kaku dan jelek. Sekali bakal segera diketahu berasal dari tulisan tangan jago silat kangong, perbedaan kedua gaya tulisan ini sungguh terlalu jauh, biarpun siap juga dapat membedakannya dengan mudah. Begitulah metis Yauhang terbelak lebar menatap tulisan di atas tabir itu seakan-akan ingin mencari sesuatu rahasia dan musliat yang tersembunyi di balik tulisan itu. Benar si Yauhang terus berputar, yang terbayang saat itu adalah surat yang dilihatnya malam itu di tengah hutan di luar kota busik, yaitu surat berasal dari Toa Ko pemimpin yang ditujukan kepada Ong Pangcu. Waktu itu Ti Kong Tem mendadak menyobek bagian yang ada tanda tangan si pengirim surat dan ditelan ke dalam perut hingga si Yauhang tidak tahu lagi siapa gerangan penulis surat itu. Tapi gaya tulisan surat itu sudah tercepak benar dalam benaknya dan teringat jelas olehnya, biarpun dunia kiamat juga takkan terlupakan ia yakin penulis surat itu dan Tai Li Toan Ji yang menulis sajak itu pasti bukan terdiri dari orang yang sama, tapi apakah mungkin surat itu ditulis oleh orang lain atau suruhan Toa Ko pemimpin? Setelah berpikir sejenak segera si Yauhang menarik kesimpulan hal itu pun tidak bisa jadi. Kalau Toan Ching San mampu menulis sajak sebagus ini, hal ini menandakan dia adalah seorang yang sudah biasa menulis surat, biasa mengarang, dan kalau mesti mengulis surat kepada Ong Pangcu untuk merundingkan urusan penting, masakan mungkin malah menyuruh orang lain menuliskannya. Begitulah makin dipikir-makir sangsi, beulang-ulang si Yauhang bertanya jawab sendiri di dalam batin. Jangan-jangan taoko pemimpin itu bukan Toan Ching San. Jangan-jangan tabir bersajak ini bukan ditulis oleh Toan Ching San. Tapi, tidak bisa selain Toan Ching San, dari mana ada Tai Li Toan Ji lagi. Masakan apa yang dikatakan behujan ya bohong? Itu pun tidak bisa. Dia tidak pernah kenal Toan Ching San yang satu tinggal di utara yang lain jauh di selatan, ada permusuhan apa hingga dia perlu mengarang hal-hal yang tidak benar untuk menipu aku, dibalik ini yang pasti ada suatu tipu musliat keji. Aku membinasakan acu karena kesalahan yang tidak disengaja, sebaliknya pengorbanan acu demi kebaikanku dan demi keselamatan ayahnya. Tapi sekarang ternyata bukan begitu halnya, matinya yang tak berdosa itu kini bertambah penasaran lagi. Yah, mengapa sebelumnya aku tidak melihat tabir bersajak ini lebih dulu? Begitulah ia termangu-mangu di situ dengan penuh rasa duka dan sesal. Sementara itu matahari senja sudah menghilang di ufuk barat. Tiba-tiba terdengar di tepi siau kongoh sana ada suara tindakan dua orang sedang menuju hutan bambu ini. Jarak kedua orang itu masih jauh, tapi pendengaran siau hang sangat tajam, sedikit suara saja sudah diketahuinya. Ketika ia dengarkan lebih cermat, segera dapat diketahui pula pendatang itu adalah wanita semua. Pikirnya, tentu Aci dan ibunya telah pulang. Yah, biar ku tanya nyonya toan apakah tabir bersajak ini tulisan toan cingsan atau bukan dan bila dia dendam lantaran aku telah membunuh acu, pasti dia juga akan membunuh, membunuh aku. Sebenarnya ia berteka tak mau membeli serangan, ia ingin mati bersama acu. Tapi ia berubah pikirannya, jika benar acu mati penasaran dan pembunuh ayah bundaku itu sebenarnya adalah orang lain dan bukan toan cingsan maka utang darah teknol kajin itu menjadi bertambah pula atas kematian acu, istriku yang tercinta. Kalau aku tidak membalas dendam, bagaimana aku akan bertemu dengan ayah ibu, suhu, dengan kedua orang tua angkat dan acu di alam baka dalam pada itu kedua wanita itu sudah makin dekat dan sudah masuk ke dalam hutan bambu itu. Selang sebentar pula, suara percakapan kedua wanita itu pun dapat terdengar. Seorang di antaranya lagi berkata, Awas, ilmu silap perempuan hina ini tidak rendah, bahkan banyak tipu akalnya, lalu suara wanita lain yang lebih mudah menjawab, dia hanya sendirian, kita ibu dan anak pasti dapat membereskan dia, sudah lah, jangan bicara lagi. Begitu kita terjang maju, segera kita turun tangan tanpa kenal ampun, tidak perlu ragu-ragu, demikian kata wanita pertama yang lebih tua. Yang mudah berkata pula, dan bila ayah tahu, Hektometer, masih kau pikirkan ayahmu jengek ibunya. Habis itu lantas tiada suara percakapan lagi, hanya terdengar mereka mendekati rumah bambu itu dengan berjinjit-jinjit, yang satu menuju ke pintu depan dan yang lain berputar ke belakang rumah, nyata mereka bermaksud menyergap dari muka dan belakang. Xiao Hang agar heran, pikirnya, dari suara mereka ini terang bukan Aci dan Wising Tio, tapi mereka pun terdiri dari ibu dan anak, serta bermaksud membunuh seorang wanita yang sendirian. Ah, benar kemungkinan Wising Tio yang mereka incar, dan agaknya ayah si gadis tidak menyetujui perbuatan mereka ini, tapi ia tidak ambil pusing kepada urusan lain, ia tetap duduk dan termangu di tempatnya. Selang sejenak, terdengar suara pintu berkeriut didorong orang, lalu masuklah seorang. Sama sekali Xiao Hang tidak. Berpaling atau menoleh, tapi dapat dilihatnya sepasang kaki yang kecil dan bersepatu hitam berjalan sama api di depannya, jaraknya kira-kira 2 meter, lalu berhenti di situ. Menyusul daun jengdala pun didorong orang hingga terpentang, lalu melompat masuk seorang lagi lalu berdiri di samping Xiao Hang. Dari suara dan gerak lompatan orang dapat diketahui oleh Xiao Hang bahwa ilmu esilat pendadang itu tidak seberapa tinggi. Karena hatinya sedang risau dan putus asa, maka Xiao Hang niam saja, tetap menunduk sambil memeras otak, sebenarnya to'ako pemimpin yang dimaksudkan itu to'an cingsan atau bukan? Ada sesuatu yang aneh pada ucapan tikong tai su tempoh hari itu. Adakah sesuatu tipu musliat si tiang lo? Apalah yang dikatakan behujan adalah sesuatu yang mencurigakan. Begitulah perasaannya bergolak, pikirannya kacau. Tiba-tiba terdengar wanita muda tadi sedang menegur padanya, Hei, siapakah kau? Di mana perempuan Hina Dianya Siwi itu suaranya dingin mengejek, nadanya juga kasar. Tapi Xiao Hang tidak menggubrisnya, ia asyik memikirkan urusannya sendiri. Apakah Wong ada hubungan apa-apa dengan perempuan Hinawi Sing Tiok itu? Siapakah perempuan yang meninggal ini? Lekas katakan demikian wanita yang tua juga bertanya. Namun Xiao Hang tetap tak gubris mereka. Rupanya wanita yang muda menjadi gulsar, segera ia mendamprat, Hei, apakah kamu tuli atau bisu? Mengapa tidak menyahut sepatah pun pertanyaan kami tetap? Xiao Hang tidak peduli mereka, mirip patung saja ia duduk di tempatnya. Rupanya si wanita muda menjadi tak sabar, sekali pedang bergerak hingga mengeluarkan suara mendengung, segera ujung pedang menusuk ke depan jaraknya tinggal beberapa senti di pelipis Xiao Hang asal dia mendorong maju sedikit lagi tentu jiwa Xiao Hang terancam. Coba kalau kamu masih berlagak dungu, biar segera kau tahu rasa demikian wanita. Muda itu membatin. Tak terduga Xiao Hang sama sekali tak menghiraukan ancaman bahaya lagi, dia tetap asyik merenungkan berbagai tanda tanya dalam benaknya yang belum terjawab itu. Mendadak pedang wanita muda itu menusuk miring ke depan hingga menyambar lewat samping leher Xiao Hang, tujuannya hanya ingin tanya ke mana perginya Wising Tio, maka tiada niat hendak melukai orang, sebab itulah ia cuma menggertak saja dengan miringkan pedang dan menusuk ke samping leher. Namun Xiao Hang dapat mendengar jelas arah mana yang hendak di tujuh senjata orang, maka sama sekali ia tidak menghidar, tetap diam seperti tidak tahu apa-apa. Karuan kedua wanita itu saling pandang dengan heran kata yang muda, mak, jangan-jangan orang ini linglang besar kemungkinan ia cuma pura-pura dingin saja, ujar yang tua, di rumah perempuan hina ini mana ada manusia baik-baik. Biar ku bacok dia sekali, nanti kita paksa dia mengaku, dan baru habis somong, segera golok di tangan kiri membacok pundak Xiao Hang. Sudah tentu Xiao Hang tidak gampang diserang. Ketika senjata orang tinggal belasan senti dari pundaknya, mendadak tangan kanan membalik ke atas, sekali bergerak, tepat punggung bolong orang kena dijepit oleh dua jarinya, seketika golok wanita itu seperti terkatung-katung di udara dan tak bisa bergerak lagi. Ketika Xiao Hang kerahkan tenaga jari dan mendorong ke depan, gagang golok itu tepat menumbuk hiat sepenting di pinggang wanita itu, kontan dia tak bisa berkutik. Waktu Xiao Hang menyandal sekuatnya peletak, golok itu patah menjadi dua, lalu dilemparkannya ke lantai, dari mula sampai akhir sama sekali ia tidak mengangkat kepala untuk memandang wanita itu. Keruan wanita yang muda sangat kaget ketika melihat sekali gebrak saja ibunya sudah dibikin tak berkutik, cepat ia melompat mundur, berbareng terdengar suara. Mendesis, tujuh panah kecil sekaligus berhamburan ke arah Xiao Hang. Tapi dengan menjemput kembali golok patah tadi, semua panah kecil itu disampuk jatuh, menyusul tangan Xiao Hang bergerak sedikit. Golok patah itu menyambar ke depan dengan garda di muka, beluk, tepat hingga wanita muda itu kena tertimpu. Wanita muda itu menjerit sekali lalau ia pun tak bisa berkutik lagi. Apa kamu terluka tanya wanita yang tua dengan khawatir? Tidak, hanya pinggangku kesakitan, aku tertutup bagian King Bun Hiat Sahut yang muda. Dan aku tertutup bagian Tiong Hu Hiat kata yang tua. Wah, ilmu silat orang ini sangat, sangat liai, mak, sebenarnya siapakah orang ini? Mengapa tanpa berdiri dan kita lantas dibuat tak berkutik olehnya, ku kira dia pakai ilmu si Herujar yang muda? Rupanya mereka tak bisa berkutik, maki wanita yang tua tak berani garang pula, dengan nada memohon ia berkata kepada Xiao Hang, selamanya kami tiada permusuhan apa-apa dengan Tuan, tadi secara sembrono kami mengganggu Tuan itu kesalahan kami, untuk itu kami minta maaf dan sudilah membebaskan kami, tidak, tidak mendadak yang muda menyela, kalau memang kalah biarlah kita mengaku kalah, buat apa mesti minta ampun segala? Biarlah kalau dia berani, boleh bunuh saja nonamu ini, siapa sudiem inta maaf padanya, sayup-sayup Xiao Hang mendengar suara ibu dan anak itu, yang diketahuinya cuma sang ibu telah minta ampun, dan si anak kepala batu, tapi apa yang mereka katakan sebenarnya tidak masuk telinga Xiao Hang. Sementara itu hari sudah malam, di dalam rumah itu gelap gulita, tapi Xiao Hang masih tetap duduk di tempat semula, sedikit pun tidak menggeser tempat. Biasanya otak bekas Pang Cu itu sangat cerdas, segala urusan yang sulit dapat diputusnya dengan cepat, andaikan seketika masih ragu paling-paling cuma dikesampingkannya. Tapi hari ini ia telah salah membinasakan Acu, rasa dukannya tiada taranya, maka ia termangu-mangu dan melongo seperti orang linglung. Maka terdengar si wanita yang tua lagi berkata dengan suara perlahan, coba kau kerahkan tenaga untuk menggempur koan Tiaung Hiat dan Hang Ji Hiat, mungkin jalan darahmu akan lancar kembali. Sudah kucoba sejak tadi, tapi tidak berguna sama sekali, SSSST, ada orang datang tiba-tiba wanita yang tua memotong ucapan anaknya. Benar juga di luar sana ada suara orang berjalan, lalu pintu didorong dan masuklah seorang wanita juga. Terdengar wanita itu mengetik batu api untuk menyalahkan sumbu, lalu dipakai menyulut lentera minyak. Ketika wanita itu berpaling dan mendadak melihat Siow Hong, Acu dan kedua perempuan tadi tanpa terasa ia menjerit kaget. Sama sekali tak terduga olehnya bahwa di dalam rumah ada empat orang, ada yang duduk dan ada yang berdiri, semuanya diam saja, tiada yang bergerak sedikit pun. Sebaliknya demi melihat wanita yang masuk rumah ini, mendadak wanita yang lebih tua tadi membentak dengan suara bengis, kau, Sing Tiok wanita yang baru tiba itu memang benarui Sing Tiok adanya. Mendengar orang menegurnya, cepat ia berpaling, ia lihat pembicara itu adalah seorang perempuan setengah umur, di sampingnya berdiri seorang gadis berbaju hitam halus, keduanya berwajah sangat cantik, tapi selamanya belum pernah dikenalnya. Segera ia menjawab, benar, memang aku inilah Siwi, dan siapakah kalian karena tubuhnya tak bisa berkutik, wanita setengah umur itu tak mau memberitahukan namanya, ia hanya mengamata-mati Wising Tiok yang cantik menggiurkan itu, api amarahnya semakin membakar. Tiba-tiba Wising Tiok berpaling kepada Xiao Hang dan bertanya, Kiao Pangcu, engkau sudah membinasakan putriku, untuk apa engkau masih tinggali? Sini? Oh, kasihan anak, anakku dan menangislah dia mengerung-gerung sambil menubruk ke atas jenazah acu. Xiao Hang tetap duduk terpekur di tempatnya, selang agak lama barulah ia berkata, Toan Hujin, dosaku teramat dalam, silakan kau keluarkan senjata dan sekali bacok bunuhlah diriku, biarpun sekali bacokku bunuhmu juga anakku yang malang ini tak tertolong lagi, sahut Wising Tiok. Oh acu, anakku yang bernasib malang, di luar gan bun koan telah ku serahkan diriku kepada orang lain dengan harapan semoga kita diberkai agar kelak, saat itu benak Xiao Hang masih kacau, selang sejenak baru ia terkesiap, cepat tanyanya, apa katamu? Di luar gan bun koan sudah tahu mengapa malah tanya sahut Wising Tiok. Acu, Acu adalah anakku hasil hubungan gelap diriku dengan Toan Cingsan, aku tidak berani membawanya pulang, maka ku serahkan dia kepada orang di luar gan bun koan, jadi kemarin ketika aku tanya Toan Cingsan apakah merasa berbuat dosa di luar gan bun koan dan dia mengaku terus terang, sebaliknya airmu kamu merah jengah dan tanya padaku dari mana aku dapat tahu, jadi, jadi perbuatan dosa di luar gan bun koan yang kau maksudkan itu adalah mengenai diri acu ini tanya Xiao Hang dengan suara gemetar. Habis apa tidak cukup perbuatan dosa itu? Apa kau kira aku ini wanita jahat yang selalu berbuat kejahatan sahut Sing Tiok dengan gusar? Sebenarnya ia sangat benci kepada Xiao Hang, tapi di jari pula pada ilmu silatnya yang hebat, maka ia cuma mencaci maki dengan kata-kata pedas. Untuk sejenak Xiao Hang termangu-mangu sekonyong-konyong ia gunakan kedua tangan ini untuk menampar muka sendiri. Perbuatan Xiao Hang itu membuatnya Sing Tiok terkejut malah, cepat ia melompat mundur, ia lihat Xiao Hang masih terus menempeleng diri sendiri dengan keras hingga dalam sekejah saja kedua pipinya merah dengap. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar pint berkeriut, ada orang masuk lagi sambil berseru, Mak, apakah tabir itu sudah diambil? Belum habis ucapannya, tiba-tiba dilihatnya di dalam ruang ada beberapa orang lain, malahan Xiao Hang lagi hanar dirinya deng diri, seketika orang yang baru masuk itu melongo heran. Ia bukan lain adalah Aci. Sementara itu pipi Xiao Hang yang masih terus digampar sendiri itu sudah mulai babak belur, lalu muka dan kedua tangannya lantas berlumuran darah, darah berceceran dan menciprat ke dinding, meja kursi, di mana-mana penuh titik darah, bahkan tabir bersajak yang tergantung di dinding pun terciprat beberapa tetes darah segar. Karena tidak tega menyaksikan keadaan yang mengerikan itu, Wising Tio menutup muka dengan tangan, tapi telinganya masih mendengar suara plak-plak yang tiada hentinya itu, akhirnya ia berseru. Sudahlah, jangan pukul lagi, jangan pukul lagi Aci lantas berteriak juga, Hei, engkau telah bikin kotor tulisan ayahku itu, aku akan minta ganti rugi padamu sambil bicara terus Yemi lompat ke atas meja untuk menanggalkan tabir sejak yang tergantung di dinding itu. Kiranya kembalinya itu dan anak itu adalah ingin mengambil tabir ini. Xiao Hang melengat juga dan berhenti memukul diri sendiri, ia tanya, apa Tai Li Toan Jiang dimaksudkan itu memang benar adalah Toan Cingsan selain dia, masakah ada orang lain sahut Wising Tio? Bicara tentang Toan Cingsan, tanpa terasa wajahnya menampilkan perasaan bangga dan mesra. Jawaban tegas itu telah menjawab pula tanda tanya di dalam benak Xiao Hang. Jika sajak ini betul ditulis oleh Toan Cingsan, maka surat yang ditujukan kepada Ong Pangcu itu berarti bukan tulisan Toan Cingsan dan Toa Ko pemimpin yang dimaksudkan itu pun buka pangeran mahkota Tai Li itu. Segera timbul pikiran dalam benak Xiao Hang, sebabnya Bi Hu Jin sengaja memfitnah Toan Cingsan, tentu di dalam hal ini terdapat sesuatu rahasi. Aku harus bikin terang dulu teka teki ini, akhirnya pasti akan tiba saatnya segala tanda tanya ini. Ku bikin terang, karena pikiran itu, segera maksudnya hendak bunuh diri itu diurungkan. Meski baru saja ia menghajar diri sendiri hingga mukanya babak belur tapi rasa duka dan sesalnya itu menjadi terlampias pula. Segera ia pondong jenazah acu dan berbangkit, tapi belum lagi ia membuka suara, tiba-tiba Aci melihat kedua belah bambu yang terdapat tulisan itu, dengan tertawa gadis cilik itu berolok-olok, Hehehe, pantas kulihat di luar sana ada dua liang, kiranya engkau bermaksud mati dan terkubur bersama cikiku. CK CK CK, engkau benar-benar seorang kekasih yang sehidup semati, aku telah tertipu oleh muslihat kejah musuh hingga salah membunuh acu, maka sekarang aku hendak pergi mencari jahanam itu, aku akan membalas sakit hati acu, lalu menyusulnya di alam baka, kata Xiao Hong. Siapakah jahanam yang kau maksudkan itu, tanya Aci. Saat ini belum ku ketahui, maka akanku pergi menyelidikinya, sahut Xiao Hong. Lalu ia melangkah pergi sambil memondong jenazah acu. Engkau akan pergi mencari musuh dengan membawa cikiku kere begitu tiba-tiba Aci berseru. Xiao Hong tertegun, seketika ia menjadi bingung. Memang tidak mungkin ia menempuh perjalanan jauh sambil memondong jenazah acu. Tapi kalau mesti ditinggalkan, ia berasa berat pula. Ia termanggu-manggu memandangi acu yang sudah tak berfernyawa itu, air matanya bercucuran melalui mukanya yang babak belur itu, air matah bercampur dengan darah, titik air yang bening kemerah merahan itu menetes di muka acu yang pucat. Melihat sedemikian duka Xiao Hong, rasa benciwi Sing Tiok lantas lenyap, katanya kemudian, Kiao Pangcu, kesalahan yang sudah terlanjur diperbuat toh tak dapat ditarik kembali lagi. Hendaklah kau, kau, sebenarnya ia ingin menghibur Xiao Hong agar jangan terlalu berduka, tapi ia sendiri yang lantas menangis tergerung-gerung malah. Katanya dengan terputus-putus sambil menangis, semuanya gara-gara, gara-garaku, akulah yang salah, mengapa ku serahkan putri sendiri kepada orang lain, sudah tentu engkau yang salah. Tiba-tiba si gadis yang dibikin tak berkutik oleh Xiao Hong tadi menyela. Habis, suami istri orang yang bahagia mengapa kau cerai beraikan Sing Tiok menoleh kepada gadis itu dan bertanya, mengapa nona berkah demikian? Siapakah kau kamu siluman rasa ini telah membikin ibuku menderita selama hidup, membikin susah diriku, mendengar gadis itu menghina sang ibu, tanpa menunggu selesai ucapan orang, terus saja Aci menampar muka gadis itu. Dalam keadaan tak bisa berkutik, tampaknya hajaran itu sudah pasti akan mengenai mukanya. Syukurlah tiba-tiba Wising Tiok menarik tangan Aci dan berkata, Aci, jangan main kasar, lalu ia mengamati-amati si wanita setengah umur, sejenak kemudian ia pun sadar persoalannya. Serunya, ya engkau memakai sepasang golok, engkau tentu siulo tu Chin. Chin Angbian, Chin Cici, kiranya wanita setengah umur ini memang betul siulo 0. T. Chin Angbian yang telah ditinggal Toan Ching San itu, dan si gadis baju hitam adalah putrinya, Bok Wan Jing. Ker berpikir Chin Angbian itu agak istimewa, ia tidak menyalahkan Toan Ching San yang suka main perempuan di mana-mana punya gendak, sebaliknya ia benci kepada wanita lain yang dianggapnya suka main metu dan pintar merayu lelaki serta merebut kekasihnya. Sebab itulah maka waktu Bok Wan Jing tamat belajar silat, ia lalu suruh putrinya itu untuk membunuh istri dari Toan Ching San, yaitu si Pet Hang. Ketika kemudian diketahui pula Toan Ching San mempunyai seorang kekasih lain bernama Sing Sook dan tinggal di tengah hutan bambu di tepi si Yau Kengoh, jauh-jauh ia lantas datang kemari hendak membunuhnya. Bok Wan Jing sendiri sejak mengetahui Toan Ki yang dicintainya itu ternyata adalah kakak sendiri, dengan menahan derita batin ia terus mengembara di Kang Oh dan banyak membunuh rang serta macam-macam perbuatan lain. Mendengar berita Iut, Chin Ang dan lantas mencari dan menggabungkan diri dengan putrinya itu serta bersama-sama datang ke Si Yau Kengoh tidak terduga mereka kebentur dulu pada Si Yau Hang hingga dibikin tak berkutik sedikitpun. Begitulah ketika mendengar nama sendiri dikenali orang. Chin Ang Dian menjadi gusar, dan beratnya, betul, memang akulah ini Chin Ang Dian siapa sudi dipanggil Cici oleh perempuan hina macamu ini. Wapakui Sing Tio ternyata tidak sama seperti Chin Ang Dian, Sing Tio lebih licin, seketika ia belum tahu apa maksud tujuan kedatangan Chi Ang Dian, pula khawatir lawan asmara ini akan rujuk kembali bila bertemu dengan Toan Ching San, maka ia sengaja menjawab dengan tertawa, Ya, akulah yang salah omong. Usiamu jauh lebih muda daripadaku, wajauhmu juga begini cantik, pantas saja Toan Long keseng-sem padamu. Engkau adalah adikku dan bukan Cici. Eh, Chin Moi Moi, setiap hari Toan Long selalu terkenang padamu, senantiasa memikirkan dirimu, sungguh aku sangat kagum sekali kepada kebahagianmu, manusia mana yang tidak suka disanjung puji dan diumpak. Cia Ang Dian merasa senang juga mendengar dirinya dipunyi sangat cantik dan masih muda, apalagi didengarnya pula Toan Ching San senantiasa terkenang padanya, karena rasa gusarnya seketika lenyap lebih separoh. Sahutnya kemudian, huh, siapa dapat meniru dirimu yang pintar dan bermulut manis, pandai memuji orang, dan nona ini tentunya putri kesayanganmu, bukan tanya Sing Suop pula. Wah, ceka 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 alangkah cantiknya, sungguh beruntung sekali Cici Moi Moi mempunyai anak secantik ini, mendengar kedua wanita itu asik berbicara tentang kasih dan cinta melulu, sejak tadi Siow Hang sudah tidak betah untuk mendengarkan sebagai seorang ksatria bijaksana. Sesudah mengalami pukulan batin dan remuk redam hatinya, tapi segera ia dapat berpikir panjang pula tentang tugas apa yang harus dilakukannya di kemudian hari. Segera ia pondong jenazah acu menuju ke tepi liang yang telah digalinya itu, ia masukkan gumpalan tanah dan perlahan ditaburkan ke atas tubuh acu, hanya mukanya tetap tidak ditabur dengan tahan. Pandangannya tidak pernah meninggalkan muka acu barang sekejap pun. Ia tahu bila beberapa kali tanah ditaburkan lagi untuk selama-lamanya ia takkan dapat melihat seng kekasih pula. Ia termanggul mang sejenak, sayup-sayup telingannya seakan-akan mendengar suara acu yang mengajak pergi mengangun sapi dan menggembala domba di luar gambung koan, disanalah mereka akan hidup berdampingan untuk selamanya. Kemarin ia masih mendengar suara acu yang nyaring merdu, terkadang lucu, terkadang nakal, terkadang mesra dan terkadang sungguh-sungguh, tapi untuk selanjutnya suara itu takkan terdengar lagi. Sudah lebih setengah jam siowhang berjongkok di tepi liang kubur itu dan tetap tidak tega menaburkan tanah ke muka acu. Mendadak ia berbangkit, sekali bersuit panjang, ia tidak mau memandang acu lagi, tapi kedua tangannya terus bekerja, dengan gerak cepat ia uruk tanah galian di tepi liang itu ke muka acu. Lalu ia putar tubuh dan masuk ke dalam rumah. Sampai di dalam rumah, ia lihat Uli Sing Tiok masih asik masuk bicara dengan Chin Ang Bian. Rupanya Uli Sing Tiok memang pintar putar lidah. Ang Bian dibikin senang sekali, rasa permusuhan kedua orang itu sejak tadi sudah lenyap. Melihat masuknya siowhang, segera Uli Sing Tiok berkata, Kiao Pangcu, adik ini tadi berlaku kasar padamu, hal ini pun tidak disengaja, harap engkau suka membebaskan mereka, Uli Sing Tiok adalah ibu acu, dengan sendirinya siowhang mesti menurut, apalagi memang ada maksudnya buat membebaskan kedua orang itu. Segera ia mendekati mereka dan menepuk pundak Chi Ang Dian dan Bok Wan Jing hingga mereka merasa suatu hawa hangat menerjang hiato yang tertutup itu, lalu anggota badan mereka dapat bergerak bebas lagi. Ibu dan anak itu saling pandang sekejap, terhadap ilmu silat siowhang yang maha tinggi itu sungguh mereka kagum tak terhingga. Adik Aci, tulisan ayahmu itu bolahkan dipinjamkan padaku sebentar, kata siowhang, kepada Aci. Aku tidak ingin dipanggil adik apa segala olahmu, sahut Aci. Walaupun demikian, katanya, tapi tabir bersajak yang sudah digulungnya tadi diserahkan juga kepada siowhang. Segera siowhang membentang tabir itu dan membaca kembali tulisan toang cingsan itu dengan jelas dan teliti. Air muka wising tiok menjadi merah jengah katanya, Barang seperti itu, apanya yang menarik dimanakah sekarang toan ongnya berada tanya siowhang tiba-tiba. Wajah sing tiok berubah hebat, sahutnya dengan khawatir, ti, tidak, yang, jangan kau cari dia lagi, aku takkan bikin susah padanya. Tapi aku cuma ingin tanya beberapa soal padanya, kata siowhang. Sudah tentu sing tiok tidak percaya, katanya, engkau sudah salah membunuh acu tak boleh kau cari ayahnya lagi, siowhang tahu tiada gunanya tanya lagi, ia lantas gulung tabir hiasan itu dan kembalikan kepada Aci. Katanya, acu meninggalkan pesan padaku agar menjaga baik-baik adik perempuannya. Toan hujin, bila kelak Aci mengalami kesulitan apa-apa, asal siowhang dapat membantu, silakan saja memberitahu, pasti takkan ku tolak. Sungguh girang sing tiok tak terkatakan pikirnya, Aci mempunyai sandaran tokoh seliai ini, selama hidupnya takkan khawatir menemukan bahaya lagi, maka sahutnya, banyak terima kasih atas kebaikan mi. Nah, Aci lekas mengaturkan terima kasih kepada kiawoto aku, ia ganti sebutan kiawopangcu menjadi kiawoto aku, maksudnya agar hubungan Aci dengan tokoh sakti itu menjadi lebih akrab. Siapa duga Aci justru mencebir, katanya aku ada kesulitan apa hingga mesti minta bantuannya? Aku mempunyai suku yang tiada tandingannya di kolong langit ini, punya suku sebanyak itu, masakah aku takut dihina siapapun? Huh, dia sendiri serupa boneka limpung menyeberang sungai, diri sendiri saja sukar diselamatkan, masakah masih mau membantu aku? Segala dasar Aci itu memang pintar sekali bicara, sekali ia sudah mencerocos, maka mirip mitra liur saja cepatnya. Berulang Wi Sing Tiok mengedipi putrinya agak jangan semelarangan omong, tapi Aci pura-pura tidak tahu. Ai, anak kecil tidak tahu aturan, harap kiawopangcu jangan marah, demikianlah kata Sing Tiok kemudian. Caya Siow Hong adanya, tidak si kiaw lagi, ucap Siow Hong. Dengarlah, mak, orang ini namanya sendiri saja tidak tahu jelas, bukankah maha dogol, Aci, bentak Sing Tiok sebelum si nona mencerocos lagi. Segera Siow Hong memberi hormat, dan berkata, selamat berpisah, sampai bertemu lagi kelak, lalu ia berpaling kepada bukwanjing, nona toan, senjata rahasiamu yang berbisa itu tidak ada gunanya banyak dipakai, kalau ketemu lawan yang lebih kuat tentu kamu sendiri yang akan celaka. Belum lagi bukwanjing menjawab, tahu-tahu Aci sudah menanggapi, Cici, jangan kau percaya pada ocewannya. Amgi demikian paling-paling dapat mengenai sasarannya, masakan ada ruginya pula Siow Hong tak guberis lagi padanya, ia putar tubuh dan hendak keluar, ketika sebelah kaki melangkai lubang pintu, mendadak baju kanannya mengebas ke belakang, seketika berjangkitlah angin hingga tujuh batang panah kecil yang dilemparkan bukwanjing tadi tergulung olehnya itu terus menyambar ke arah Aci. Sambaran panah kecil itu secepat kilat, Aci hanya sempat menjerit sekali dan tak keburu berkelit. Tujuh batang panah kecil itu menyambar lewat di atas kepala, tepi leher dan samping tubuhnya, lalu menancap di dinding belakangnya hingga menghilang sampai pangkal panah itu. Dengan khawatir Sing Tiok memburu maju, ia angkat Aci sambil berseru, Ai, Chin Moicu, lekas berikan obat penawar terluka di mana. Terluka di mana angbian juga berteriak-teriak. Dan bokwanjing lantas mengeluarkan obat penawar yang dibawanya dan lekas memeriksa keadaan luka Aci. Selang sejenak, sesudah hilang rasa kagetnya barulah Aci berkata, aku tidak, tidak terluka apa-apa kiranya Xiaohang teringat pada pesan Aci yang minta dia menjaga keselamatan Aci, karena didengarnya gadis cilik itu membanggakan suhunya tiada tandingan di jagad, banyak pula sukonya yang lihat, maka ia tidak tawit kepada siapapun juga. Xiaohang tau yang gi berbisa aliran Xia Siokhai itu beraneka macam, ia khawatir nona terlalu nakal dan tidak tahu luasnya jagad. Maka ia sengaja mengebas panah-panah kecil itu untuk membuatnya takut, dengan begitu maka gadis cilik itu tahu di dunia ini tidak sedikit tokoh-tokoh lihai selain gurunya. Begitulah sesudah Xiaohang keluar dari hutan bantu, sampai di tepi Xiaohang ia menuju suatu pohon besar yang rindang, ia lompas ke atas pohon dan bersembunyi di es itu. Kiranya ia masih penasaran karena Wising Tio tak mau mengaku di mana beradanya Toan Cingsan, terpaksa ia akan menguntitnya secara diam-diam. Benar juga, tidak lama kemudian tertampaknya Angbian dan Bok Wan Jing muncul dulu dari hutan bambu itu, menyusul Wising Tio dan Achi mengantar di belakang. Sampai di tepi danau, Angbian berkata, Wichichi, sekali kenal kita lantas cocok satu sama lain, maka segala selisih paham kita yang lampau dihapuskan sama sekali. Kini lawan yang masih akan ku cari tinggal budak Hina Si Heng itu. Apakah Heng kau tahu di mana tempat tinggalnya Sing Tio? Tampak melengak, sahutnya, untuk apakah kau cari dia, Chin Moe Moe Angbian tersenyum, katanya. Habis hidupku dengan Toan Long mestinya tentram bahagia, tapi budak Hina Si Luman Rase itulah yang pelet dia, yang perempuan Hina Heng. Heng Bin, entah, entah tinggal di mana, kata Wising Tio sesudah berpikir sejenak. Jika nanti Moe Chu dapat menemukan dia harap wakilkan si Omoe menusuk beberapa kali pada tubuhnya, masakah perlu disuruh lagi sahutang Dian, cuma tidak mudah untuk mencari jejaknya. Baiklah sampai berjumpa pula. Dan bila engkau bertemu dengan Toan Long, ada apa tanya Sing Tio terkesiap? Harap wakilkan aku menempeleng dia dua kali dengan keras, kata Anggian. Tempeleng ke satu adalah titipanku dan tempelengan kedua masuk hitungan nona kami ini, Sing Tio tertawa, katanya. Masakah aku suruh menemui manusia yang tak punya liang sim, perasaan, itu? Sebaliknya bila Moe Chu bertemu dengan dia, harap juga wakilkan aku menampar dia dua kali, sekali mewakilkan aku dan satu kali lagi untuk nona ku aci ini. Coba pikir, sampai anaknya sendiri tak diurus, bukankah pantas dihajar sudah tentu semua percakapan itu dapat didengar oleh si Yau Hang yang sembunyi di atas pohon itu. Ia pikir ilmu sila Toan Cingsan tidaklah lemah, terhadap kawan juga setiap, tapi justru suka main perempuan, maka betapun tidak terhitung seorang kesatria. Betitulah ia dengar Sing Angbian dan Bok Wan Jing mohon diri kepada Wising Tio dan Aci, lalu berangkat perbi. Kemudian Wising Tio menggandeng tangan Aci dan masuk kembali ke dalam hutan bambu. Pikir si Yau Hang, pasti tidak akan pergi mencari Toan Cingsun, soalnya ia tidak sedih pergi bersama Chin Angbian yang merupakan saingannya itu. Tadi ia kembali untuk mengambil. Tabir bersajak, tentulah Toan Cingsan sedang menunggu tidak jauh di depat sana biarlah aku menantinya di sini. Sejenak kemudian, tiba-tiba terdengar suara, keresekan di semak-semak pohon sana, dua bayangan orang lagi merunduk kemari. Ternyata mereka adalah Chin Angbian dan Bok Wan Jing, sudah pergi kini datang kembali. Terdengar Chia Angbian sedang berbicara dengan suara perlahan, Wan Ji mengapa kamu mudah ditipu orang? Tadi kulihat di kolong ranjang wicici ada sepasang sepatu laki-laki, terang itulah sepatu ayahmu. Sepatu itu masih baru dan bersih pula, maka dapat diduga ayahmu pasti mengumpet di situ. Ha, hadik kita telah dibohongi perempuan siwi itu kak Wan Jing. Ya, ia tentu keberatan membiarkan kita bertemu dengan laki-laki berhati palsu itu, ujar Angbian. Ma, ayah kak tidak punya liang sim, buat apa engkau menemuinya lagi tanya Bok Wan Jing. Angbian terdiam sejenak, sahutnya kemudian, aku cuma ingin melihatnya, tapi tidak ingin dia melihat aku. Selang sekian lama, tentu dia sudah tua, dan ibumu juga sudah tua, ucapan ini kedengaran dingin-dingin saja, tapi penuh rasa rindu dendam. Baiklah kata Wan Jing dengan suara terharu. Sejak dia berpisah dengan Teo An Ki, rasa rindunya tidak pernah berkurang. Meski dia tahu cintanya itu toh tak mungkin terkabul, tapi derita batinnya boleh dikatakan jauh melebihi Seng Ibu. Asal kita menunggu saja di sini, tidak lama lagi mungkin ayahmu akan muncul, demikian Chin Angbian lagi berkata. Lalu ia mengajak putrinya Seng Iunyi di tengah semak-semak kerumput di balik pohon sana. Di bawah sinar bintang yang remang-remang Siau Hang dapat melihat wajah Chin Angbian yang putih-pucat itu bersemu merah, tampaknya perasaan wanita itu sangat terguncang. Maklum, demikianlah kalau orang sedang digode asmara. Dan bila Siau Hang sendiri teringat kepada Acu, mau tak mau ia merasa sedih juga. Tidak lama kemudian, dari jalan sana terdengar suara orang datang dengan berlari. Pikir Siau Hang, ini bukan Toan Ching San, besar kemungkinan adalah anak buahnya, benar juga setelah dekat orang itu memang si sastrawan Jutan Sin adanya. Rupanya Wising Teok juga sudah mendengar suara tindakan Jutan Sin itu, tapi ia tak bisa membedakan apakah pendatang itu Toan Ching San atau bukan, maka dari dalam hutan bambu ia terus memapak keluar sambil berseru girang, Toan Long. Tio An Long tapi ia menjadi kecewa ketika yang terlihat bukan seng kekasih melainkan Jutan Sin. Sedera Cu Tan Sin memberi hormat dan berkata, hambar disuruh Cukong agar memberitahukan bahwa beliau ada urusan penting, maka beliau tidak sempat kembali ke sini lagi. Sing Teok terkejut, tanyanya, urusan penting apa? Bilakah akan kembali urusan ini ada sangkut pautnya dengan keluarga Buyung Dekoh Soh, agaknya Cukong telah menemukan jejak Buyung Koncu, tutur Tansia. Jauh-jauh Cukong datang ke utara S ini tujuannya adalah ingin mencari orang itu. Cukong mengatakan bila urusan sudah beres, segera beliau akan kembali ke sini diharap hujin jangan banyak berpikir, air matu sing Teok berlinang-linang, katanya dengan terguguk-guguk, setiap kali ia pun mengatakan akan, akan kembali ke sini, tapi setiap kali lantas, lantas beberapa tahun lamanya. Kini baru berjumpa dan dia sudah, sudah, karena masih dendam atas kematian Leng Jianli gara-gara perbuatan si Aci maka Cukong Tansia, tidak mau lama-lama tinggal di situ, ia merasa sudah selesai menunaikan tugasnya maka segera ia mohon diri dan tinggal pergi. Sesudah Cukong Tiansin pergi agak jauh, segera Wising Teok berkata kepada Aci, Ginkangmu lebih hebat daripadaku, lekas kuntit dia, sepanjang jalan kau tinggalkan tanda, segera aku menyusul, kau suruh aku menyusul ayah, apa hadiahnya nanti sahut Aci dengan nakal. Segala milik ibumu adalah Punyamu, mengapa kami minta hadiah apa segala, sahut Sing Teok. Baiklah, kata Aci. Aku akan meninggalkan tanda huruf toan di dindingku tambahin lukisan panah, dan ibu tentu akan tahu arahnya, ya, anak baik ucap Sing Teok sambil memeluk darah cilik itu. Dan sekali berlari, segera Aci menyusul ke jurusan Cutan Sin tadi. Sing Teok berdiri termenung sejenak di tepi danau, kemudian ia pun menyusul ke arah sana. Dan sesudah Wixing Teok pergi agak jauh barulah Ching Angbian dan Bok Wan Jing keluar dari tempat sembunyi mereka, keduanya saling memberi tanda dan segera menguntit dari belakang dengan hati-hati. Diam-diam siau hang membatin, sepanjang jalan Aci akan meninggalkan tanda arah, maka tidak sulit untuk mencari jejak toan Cingsan, segera ia pun melompat turun dari atas pohon dan berangkat menyusul tepi danau. Di bawah sinar bintang yang remang-remang dia lihat bayangan sendiri di tengah danau yang sendirian dan kesepian, ia menjadi pilu dan bermaksud kembali ke hutan bambu sana untuk termenung di depan kuburan Tiacu. Tapi sesudah berpikir sejenak, mendadak jiwak saptrianya berkobar-kobar, ia hantam sekali ke depan di mana angin pukulannya tiba, kontan air danau munkerat bertebaran dan bayangnya pun buyar. Ia menarik napas panjang sekali, lalu milangkah pergi dengan cepat. Dalam perjalanan itu siau hang lebih banyak minum arak daripada makan asal, setiap kedai yang didatangi selalu ditemukan tanda yang ditinggalkan Aci di pengkolan setiap jalan. Terkadang tanda itu dibusak wising tiok tapi bekasnya masih kelihatan. Begitulah ia terus menuju ke utara hawa juga makin dingin. Hari itu tibalah di wilayah halam bunga salju sudah mulai bertebaran dari langit. Waktu lohor siau hang nampir di suatu kedai kecil untuk minum arak. Beruntun-runtun belasan mangkuk arak sudah ditenggaknya, tapi belum mencukupi seleranya akan pencandu arak. Ia minta tambah lagi, tapi persediaan arak kedai itu sudah habis. Dengan rasa kurang puas siau hang melanjutkan perjalannya, akhirnya sampailah ia di suatu kota besar. Se telah ia perhatikan, ia menjadi terkesiap sendiri. Kiranya kota itu adalah sin yang, yaitu tempat tinggal di hujin. Oleh karena sepanjang jalan ia cuma memperhatikan tanda-tanda yang ditinggalkan aci, pikirannya melayang-layang mengengkan urusannya sendiri, maka terhadap keadaan di sekitarnya tidak diperhatikan olehnya. Dan tahu-tahu kini ia telah berada kembali di kota sin yang. Setelah masuk kota, ia tidak sempat minum arak lagi tapi terus mencari tanda yang ditinggalkan aci. Ia lihat pada pojok tembok ujung jalan sana tertulis suatu huruf toan dengan kapur di samping huruf itu terlakuks pula sebuah panah yang mengarah ke barat. Kembali siau hang merasa pedi bila teringat belum lama berselang ia bersama acu telah datang ke rumah behujan untuk mencari tahu siapakah to aku pemimpin itu. Tapi kini seng kekasih sudah mendahului mangkat untuk selama-lamanya. Setelah beberapa li kemudian, angin meniup sangat kencang, salju turun lebih deras lagi. Siau hang menuju ke barat menurut arah yang ditunjuk panah. Tanda-tanda yang ditinggalkan aci itu tampak masih baru, ada yang dikukir di batang pohon yang lebih dulu kulit pohon dikupas hingga getah pohon masih kelihatan belum kering. Makin lama siau hang makin heran, sebab arah yang ditunjuk itu justru adalah rumah tinggal BTA Iguan. Pikirnya, jangan-jangan toan cingsan mengetahui behujan yang memfitnah dia, maka mencarinya buat bikin perhitungan. Ya, tentu apa yang dikatakan acu kepadaku sebelum meninggal itu telah didengar juga oleh aci, dan darah cilik itu memberitahukan ayahnya tentang behujan tai kami cuma sebut behujan, dari mana ia tahu yang kemaksudkan adalah nyonya BTA Iguan ini. Sepanjang jalan sebenarnya siau hang selalu lesu dan agak lingelung, tapi kini demi ketemu sesuatu yang ganjil, seketika semangatnya terbangkit lagi dan pulih pula daya indranya yang tajam. Ia lihat di tepi jalan ada sebuah kelenteng rusak, ia masuk ke situ, pintu kelenteng itu ditutupnya, lalu tidur di situ untuk beberapa jam lamanya kira-kira dekat tengah malam barulah ia mendusin. Segera ia tinggalkan kelenteng itu dan menurut ke rumah behujan. Sesudah dekat, ia semiunyi di belakang pohon untuk memeriksa keadaan sekitarnya. Setelah memandang sejenak tersenyumlah dia. Kiranya dilihatnya di pojok timur rumah sana mendekam dua sosok tubuh manusia, dari perawakan mereka tampaknya adalah Wising Tiok dan Aci, waktu diperhatikan pula arah lain, kembali tertampak Chiang Bian dan Bok Wan Jing juga sembunyi di utara rumah. Saat itu, salju belum lagi reda, tubuh Wising Tiok dan Chiang Bian berempat itu penuh bertebar salju. Dari jendela sebelah timur itu kelihatan sinar pelita yang redum, tapi keadaan di dalam rumah sunyi senyap. Ia ambil sepotong ranting pohon dan ditimpukan ke barat sana. Ketika Wising Tiok berempat berpaling karena tertarik oleh suara itu, segera siau hang melompat ke bawah jendela sebelah timur dengan gesit. Oleh karena hawa sudah dingin, maka jendela rumah nyonya B itu dilapis dengan papan kayu untuk menolak hawa dingin. Siau hang menunggu di luar jendela, sebentar kemudian terdengar tiupan angin dari arah utara yang keras. Pada saat angin menyambar ke arah jendela segera siau hang barengi dengan mendorong tangannya ke depan tenaga. Jendela dorongan itu menghantam papan jendela hingga pecah, seketika kertas yang melapisi jendela bagian dalam pun pecah satu lubang. Meski Chin Ang Bian dan Wising Tiok berada di dekat situ, tapi karena tenaga pukulan siau hang itu dibarengi dengan tiupan angin kencang, maka sama sekali mereka tidak tahu semua itu adalah perbuatan orang. Andaikan ada orang. Di dalam ruang juga takkan tahu. Dan waktu siau hang mengintin ke dalam rumah melalui lubang keras itu seketika ia tercengan, hampir-hampir ia tidak percaya pada matanya sendiri. Apakah yang dilihatnya? Kiranya ia lihat toan cingsan dengan baju dalam lagi enak-enak duduk bersilah di atas balai Bali, tangannya memegang cawan arak kecil, dengan tersenyum-senyum sedang memandangi seorang wanita yang duduk di tepi balai Bali. Wanita itu memakai baju putih berkabung, mukanya berbeda tipis dan sedikit bergincu, kedua matanya sayu-sayu, dengan sikap tertawa tak tertawa dan marah tak marah sedang melirik poan cingsan. Itulah nyonya janda betai goan adanya. Coba kalau siau hang tidak menyaksikan dengan matu kepala sendiri, bagaimanapun juga ia takkan percaya jika ada orang menceritakan padanya tentang adegan seperti sekarang ini. Apalagi sejak di luar kota busik, di tengah hutan sana untuk pertama kalinya ia lihat di hujan, dan untuk selanjutnya setiap kali bila bertemu lagi selalu dilihatnya sikap nyonya janda itu suci bersih, bahkan bagaimana air mukanya bila tersenyum juga belum pernah dilihat siau hang. Siapa tahu ini dapat dilihatnya adegan yang luar biasa ini. Yang paling tidak bisa dimengerti oleh siau hang adalah nyonya janda itu telah sengaja menfitnah toan cingsan, sepantasnya dia mempunyai permusuhan dan sakit hati sedalam lautan dengan pangeran tai li itu. Tapi kini bila mi lihat suasana di dalam kamar yang mesra merayu memabukan itu, terang di antara merah itu tiada permusuhan apapun juga. Begitulah maka terdengar toan cingsan sedang berkata, Mari, mari, iringi aku minum secawan pula, marilah kita minum dua sejoli, huh, sejoli apa tiba-tiba behujan mendengus. Seorang diri aku ditinggal hidup kesepian di sini, siang malam selalu terkenang dan setiap saat merindukanmu yang tak punya perasaan ini sebaliknya engkau tidak ingat lagi. Padaku, bahkan menjenguk kemari pun tidak pernah, habis berkata, matanya tampak merah tasah. Diam-diam siau hang membatin, ditilik dari ucapannya ini, agaknya dia serupa dengan cin angbian dan wising tiok, jangan-jangan ia pun bekas kekasih toan cingsan. Mana terdengar toan cingsan menjawab dengan tertawa, sesudah kamu menikah dengan behu pangcu bila ku datang lagi ke sini, tentu akan menimbulkan omong iseng orang luar. Apalagi behu pangcu adalah seorang kesatria kaipang yang terhormat. Kalau aku tetap main pet-pet bulipat lagi denganmu, bukankah aku akan dipandang sebagai manusia rendah? Hahaha, cis, siapa ingin dipuji olahmu? Aku kan kuatirkan dirimu, aku ingin tahu apa hidupmu bahagia dan senang atau tidak. Asal engkau baik-baik saja, maka legalah hatiku. Tapi engkau justru jauh berada di T.I.L.I., untuk mencari kabar dirimu juga sangat sulit, demikian kata behu jain dengan suara lemah lembut, halus menggiurkan, merdu menyenangkan, hingga membuat siapapun yang mendengar pasti akan kesem-sem. Siau Hang sudah kenal kedua gendak toan cingsan yaitu cin angbian yang tegas dan suka terus terang, wising tiok yang cantik klicin, sebaliknya behu jain ini mempunyai gayanya sendiri, lemah lembut tapi berbisa. Begitulah maka waktu toan cingsan mendengar rayuan behu jain tadi hatinya terguncang terus saja ia tarik seng kekasih dan diperluknya. Behu jain bersuara perlahan sekali, pura-pura menulak, tapi sebenarnya bergiri yang siau hang berkerut kening, ia tidak sudah menyaksikan kelakuan meraka yang mencijikan itu. Pada saat itulah tiba-tiba terdengar di sebelahnya ada orang menginjak salju dengan keras hingga menerbitkan suara. Segera siau hang tahu apa yang terjadi, ia membatin, selaka, jangan-jangan kedua wanita ini minum cukacemburu dan bikin runyam urusanku, begitu berpikir segera pula ia bertindak. Cepat ia melompat balik ke belakang cin angbian berempat dan menutup hiatsu pada punggung meraka, yaitu hiatsu bisu hingga keempat wanita itu tak bisa bersuara dan tak tahu siapa yang menyerang mereka. Meski badan mereka tertutup hingga tak berkutik dan mulut tak bisa bersuara, tapi telinga cin angbian dan wising tiok masih dapat mendengar cumbu rayu kekasihnya dengan wanita ini. Keruan api amarah mereka semakin berkobar-kobar rasa cemburu mereka bagai dibakar, tapi apa daya mereka tak bisa berkutik, batin mereka benar-benar tersiksa sambil menggeletak di tanah salju situ. Ketika siau hang mengintip ke dalam kamar ia lihat behu jin sedang duduk di saming toa cingsan, epalannya bersandar di bahu seng kekasih tubuh lemas bagai tak bertulang lagi, terdengar wanita itu sedang berkata, tentang suamiku dibunuh orang, tentunya engkau sudah mendengar dan mengapa engkau tidak datang menjenguk aku. Sesudah suamiku meninggal, mestinya kau pun tidak perlu khawatir dicurigai orang lagi sekarang bukankah aku sudah datang kemari sahut cingsan dengan tertawa. Sepanjang jalan dari Tahili aku memburu kemari siang dan malam, justru ku khawatir datang terlambat, khawatir terlambat apa tanya behu jin kurang paham. Khawatir si dia tak tahan hidup kesepian dan menikah pula dengan orang sahut cingsan. Kalau begitu, bukankah aku to anji dari Tahili ini akan sia-sia memburu kemari dari jauh? Apakah rindu dendam selama belasan tahun ini kembali dibikin kecewa huh mengoceh senaknya? Tidak tahan kesepian dan menikah pula dengan orang semprot behu jin. Memangnya kapan pernah kau pikirkan diriku, tapi mengaku rindu dendam belasan tahun segala tiba-tiba cingsan merangkulnya dengan erat, katanya dengan tertawa, jika aku tidak merindukan di kau, guna apa jauh-jauh ku datang kemari? Baiklah, aku percaya engkau benar-benar rindu padaku. Nah, to anlong untuk selanjutnya bagaimana akan kau tempatkan diriku? Tanya behu jin dengan tersenyum. Segera iapun. Reangkul leher cingsan dengan sorot metu genit, tipi ditempelkan ke muka seng kekasih. Ada arak biarlah kita minum sekarang, urusan yang belum datang buat apa dibicarakan ujar cingsan. Ayolah mariku pondong setelah berpisah selama sepuluh tahun, entah kau tambah berat atau menjadi lebih ringan sambil berkata terus saja ia pondong badan behu jin. Jadi engkau tidak sudi membawaku ke tai li? Tanya behu jin, apanya sih yang menari negeri tai li itu sahut cingsan sambil berkerut kening. Tanahnya lembab, hawa panas, tentu kamu takkan cocok dengan iklim di sana, jangan-jangan akan jatuh sakit malah di sana, ehem, kembali engkau cuma membuatku gembira percuma saja, kata behu jin sambil menghela nafas perlahan. Mengapa gembira percuma? Segera juga akan ku bikin kau gembira sungguhan, ujar cingsan dengan cengar-cengir sambil memeluk lebih erat. Tapi behu jin merontap perlahan dan turun dari pelukan toan cingsan, ia menuang satu cawan arak dan berkata, toan long silahkan minum lagi secawan aku tidak minum lagi, sudah cukup sahut cingsan. Ehem, aku emoh, engkau harus minum sampai mabuk, kata behu jin dengan diilman dan genit. A'i, kalau mabuk, bagaimana nanti ujar cingsan? Tapi toh diterimanya juga dua cawan arak dan diminum hingga habis. Sungguh siyao hang tidak sabar mendengarkan cumbu rayu mereka itu. Melihat toan cingsan minum arak secawan demi secaruan, tanpa terasa ia pun ketagihan, biji lehernya naik turun, tanpa terasa ia menelan rudah. Kemudian dilihatnya toan cingsan menguap dan ada tanda letih dan mengantuk. Toan long maukah ku ceritakan suatu kisah padamu? Tiba-tiba behu jin bertanya. Semangat siyao hang terbangkit lagi, pikirnya, dia mau bercerita, bisa jadi akan ku dapat sedikit keterangan dari ceritanya nanti. Sebaliknya teo an cingsan menjawab, boleh. Kamu bercerita dengan lirih di atas bantal nanti, huh, engkasih senang saja jengek behu jin, nah toan long, dengarkanlah. Pada waktu kecil, keluarga kami sangat emiskin, bahkan membuatkan baju baru bagiku juga orang tuaku tidak mampu. Dan setiap hari aku selalu berpikir bilakah aku dapat meniru encik keluarga teo tetangga kami yang saban tahun baru tentu mendapat baju baru dan sepatu baru itu. Alangkah senangnya hatiku bila cita-citaku itu terkabul, pada waktu kecil tentu kau pun sangat cantik, nona cilik yang demikian menyenangkan, biarpun memakai baju rombeng juga tetap cantik, ujar cingsan. Behu jin tersenyum genik, katanya pula merayu, waktu kecil aku selalu rindu, yaitu mereindukan baju citra kembang, dan sesudah dewasa tanya cingsan. Sesudah dewasa aku rindu padamu, kembali hati cingsan terguncang oleh rayuan itu, ia bermaksud merangkul pula. Tapi rupanya terlalu banyak minum arak, kaki tangannya terasa lemas, hanya setengah jalan tangannya sudah turun kembali. Katanya dengan tertawa, ai semakin banyak arak telah kau lolohi aku, kalau sebentar aku mabuk, haha, eh siow heng, lalu sampai umur berapa baru terkabul kau pakai baju citra kembang? Kau sendiri dilahirkan dalam keluarga bangsawan, sudah tentu tidak kenal penderitaan anak keluarga miskin, sahut behu jin. Tak kala itu biarpun rambutku cuma berhiasa utas pita merah sudah kegirangan setengah mati. Weh aktu aku berumur tujuh, ketika dekat tahun baru, ayah menggiring babi yang kami tiara dengan susah payah itu ke pasar untuk dijual, ayah berjanji akan membelikan citra kembang untuk membuatku baju baru bagiku. Coba bayangkan, betapa rasa girangku. Maka baru satu jam ayah pergi, dengan tak sabar aku menantinya di depan rumah, tapi ayah belum juga pulang meski aku sudah masuk keluar rumah beberapa kali. Akhirnya setelah dekat maghrib dari jauh kelihatan ayah mendatangin dengan pelahan secepat terbang aku memapaknya. Tapi aku menjadi kaget sesudah dekat. Kuihat sebelah lengan baju. Ayah robe, mukanya merah bengkak, pundaknya berdarah pula, terang ayah habis dihajar orang. Cepat aku tanya, dimanakah citra kembang yang kau janjikan ayah? Mendengar sampai di sini perasaan siowhang ikut tertekan, pikirnya, dasar wanita ini memang tipis peribudinya, ayahnya dihajar ornak hingga babak belur dan dia tidak menghiburnya sebaliknya yang dipikir cuma citra kembang melulu. Walaupun waktu itu ia masih kecil, tapi juga tidak pantas, maka terdengar behu jimi lanjutkan, tapi ayahku tidak menjawab, beliau cuma geleng kepala sambil meneteskan air mata. Segera ku tanya pula, ayah, citra kembang yang ku pesan sudah dibelikan belu dengan menyesal ayah pegang tanganku, katanya, uang hasil penjualan babi itu telah dirampas oleh juragan cil. Aku utang padanya. Katanya masih harus ditambah rente setian dan aku dipaksa membayar, sungguh tak terkatakan rasa kecewaku waktu itu, aku duduk lemas di tanah dan menangis sedih. Setiap hari aku biara babi, dari kecil babi itu ku besarkan dan citra-citaku cuma ingin memakai baju kembang, siapa duga hasilnya kosong belaka, pada waktu kecilnya siowhang juga pernah hidup menderita bersama ayah ibu angkatnya, yaitu kiaosem hoai, setiap hari diup mereka selalu menderita di bawah hisapan cuan tanah dan kaum rentenir, segala siksaan dan aniaya kaum penghisap itu sudah kenyang dilihat olehnya. Maka kini ia pun ikut pedih demi terkenang pada ayah ibu angkat yang malang itu. Apakah benar Behujan juga merupakan pacar Toan Cingsan? Lalu ada sangkut paut apa antara terbunuhnya Betai Goan dan hubungan gelap Toan Cingsan dan Behujan itu? Tindakan apa yang akan dilakukan Chin Angbian dan Wising Tiok setelah menyaksikan adegan mesra Behujan dan Toan Cingsan? Terima kasih telah menonton!